Intro Pemirsa dunia sedang diserang dengan virus corona. Virus ini menyerang tanpa batasan usia. Laporan terbaru menyebutkan bahwa ada bayi berusia 30 jam yang juga terserang infeksi virus ini. Kita akan segera ngobrol-ngobrol dengan Bapak Raymond Chandrawinata, Ahli Farmakologi Molekuler Deksa Laboratories. Pak Raymond, apa kabar? Baik, terima kasih. Pak Raymond, kalau berbicara mengenai yang terbaru, karena virus ini itu sangat cepat pergerakannya. Apa yang bisa diberikan kepada masyarakat? Ya, jadi saat ini adalah sebetulnya pada period pertumbuhan daripada infeksi virus ini. Makin lama kita tahu banyak sekali angka yang diinfeksi, tidak hanya di Cina, tapi juga di seluruh dunia. Dan belum ada antivirusnya? Belum ada sampai saat ini. Pak Raymond, ini kan memang di Indonesia belum ada. Iya. Tapi kan mencegah lebih baik daripada kemudian mengobati. Tindakan pencegahan yang paling utama. Yang pasti itu kita harus hidup sehat ya, bersih, cuci tangan misalnya. Kalau kita sedang sakit, pilat pakai lam mask, penutup hidung, karena itu mengurangi angka penularan ke orang lain. Kemudian jangan suka megang-megang muka, karena kita berjabat tangan, megang benda, dan lain-lain. Karena kita tidak tahu di sini juga banyak patogen ya, virus itu bisa masuk lewat tiga mukus saya itu di mata, di hidung, maupun di mulut. Begitu kita suka megang-megang, apalagi kucek-kucek mata itu bahaya itu ya. Itu juga bisa menularkan. Nah itu salah satunya itu nanti kita bicarakan juga adalah menjaga agar kita bisa hidup sehat dengan menggunakan immunomodulator, peningkat imun. Peningkat imun. Karena sekarang kan semua orang dihebohkan gitu, masyarakat juga pasti sekarang juga heboh dengan penggunaan masker. Tapi ternyata itu tidak cukup. Tidak cukup, kalau hanya masker saja tidak cukup. Karena kita itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bekerja atau anak-anak misalnya ke sekolah, pasti stres. Terus kemudian kalau orang bekerja ya pasti karena ada deadline ya. Jadi tidak bisa kemudian hanya menggunakan masker, tapi juga harus meningkatkan imunitas tubuh. Siap, ya harus. Oke, apa saja yang harus dilakukan itu berarti? Ya, makan sehat pasti ya. Makan sehat berarti makan yang cukup dan tidak kebanyakan, tapi mengandung zat-zat antioksidan yang berwarna-warni. Berarti buah dan sayur utama? Buah, pasti. Di samping itu olahraga harus ya. Pak Raymond, tadi Bapak sama mengatakan bahwa imunitas kemudian berbicara soal sekolah dan lain sebagainya. Saya jadi terpikir juga, apakah kemudian anak-anak punya gejala yang sama dengan orang dewasa? Sama. Gejalanya anak-anak orang dewasa itu sama. Ya, demam kemudian batuk-batuk. Karena gini, begitu tadi mendapatkan informasi bahwa ada bayi yang berusia 30 jam kena virus corona, saya sebagai seorang ibu baru saya langsung khawatir karena saya punya seorang bayi Pak. Satu setengah tahun umurnya gitu. Nah, kemudian berarti saya harus betul-betul menjaga kondisinya dia juga kan? Pasti. Nah, dengan cara yang sama juga ya. Imunitasnya juga harus ditinggikan dari sini. Ibu sebagai ibu seorang bayi yang melarulah satu setengah tahun ya, toddler kita bicara. Toddler ya. Iya, ibunya sendiri harus memastikan bahwa imun sistemnya tinggi. Oh, saya dulu. Iya, kalau enggak dia ibu, pasti bayinya kan paling dekat sama ibunya. Kalau ibunya sendiri enggak bisa menjaga, bayinya pasti pertama yang kena ya. Jadi penjagaan pertama adalah ibunya. Baru kemudian ke anak saya. Iya. Tapi anak saya berarti harus ada tambahan juga? Kalau masih menyusui, mendapatkan ASI tidak perlu. Tapi kalau sudah berhenti? Kalau sudah, kalau sudah mendapatkan ASI-nya berhenti, kita harus memberikan imunomodulasi. Imunomodulasi? Iya, imunomodulasi itu artinya menaikkan imun sistem kita. Itu diberikan secara tambahan? Tambahan, ya. Oke. Jadi itu diberikan selain kita memastikan bahwa anak kita makanya sehat, dia juga belah raga dan teman-temannya dan lain. Apalagi anak-anak yang usia sekolah. Usia sekolah itu, sekolah itu dari sepuluh daripada semua patogen. Kadang-kadang kita enggak tahu. Gurunya kadang-kadang juga sibuk untuk memperhatikan anak-anak yang satu persatu. Sehingga kita memastikan bahwa kalau misalnya dia ditambahin dengan les ini, les itu ya. Biasanya kan belajarin-belajarin itu dengan deadline dan lain-lain, sehingga kita membursu, meningkatkan imun sistemnya lebih kuat lagi secara anak-anak. Karena begitu nanti anak-anak yang imun sistemnya rendah, dia rentan terhadap penyakit, dia rentan mendapatkan virus, bakteri, dan lain-lain. Apalagi ini. Dan dia membawa ke kondisi keruangan rumah tangga, ke dalam keluarga tersebut. Dia bisa menjadi reservoir dari sekolahan menuju ke orang tua. Apalagi kalau orang tua stres dan lain-lain, imun sistemnya enggak kuat lagi, enggak diboose up dengan imunomulgator. Seperti misalnya Stimuno sekarang ini ya. Stimuno itu baik sekali karena dia imunomulgator yang meningkatkan B-cell, T-cell, dan makrofak. Tapi itu ketika sakit saja, ketika anak saya sakit, atau sekarang ini setiap hari anak saya juga harus ditingkatkan imunnya dengan imun booster. Iya, sebetulnya harus setiap hari. Jadi gini, karena kita ini enggak tahu ya, kalau dalam keadaan biasa, itu pun kita harus waspada terhadap virus-virus mau bakteri yang bisa masuk. Tapi saat ini dalam keadaan yang luar biasa, ini adalah pandemik seluruh dunia kita. WHO menyatakan sudah keadaan darurat soalnya, Bapak. Iya, betul. Bisa terjadi kita di Indonesia, di Jakarta, bisa saja, kapan saja bisa. Oke, jadi berarti kemudian kita harus meningkatkan yang pertama diri kita sendiri, kemudian anak-anak kita, lingkungan sekitar juga. Kita jaga diri kita itu juga jadi penting, tapi juga kita sama-sama menjaga lingkungan. Terima kasih banyak Pak Raymond, sudah berbincang-bincang bersama kami, sama-sama kita jaga kesehatan kita untuk Indonesia lebih baik lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.